Enam hari menjalani isolasi mandiri, seorang pensiunan guru meninggal dunia di rumah susun Pondok Bambu, Durensawit, Jakarta Timur. Data lapor COVID-19, lebih dari 675 warga menjalani isolasi mandiri meninggal dunia. Sebagian besar meninggal karena mengalami penolakan akibat penuhnya rumah sakit. Menggunakan alat pelindung diri lengkap, petugas tim pemulasaraan Puskomunas, kami semalam mengevakuasi jenazah seorang lansia di rumah susun Pondok Bambu, Durensawit, Jakarta Timur. Pensiunan guru berusia 69 tahun ini sebelumnya dinyatakan positif COVID-19 berdasarkan hasil tes PCR. Bersama sang istri, pasangan lansia ini menjalani isolasi mandiri. Memasuki hari karena isolasi mandiri korban meninggal dunia, diduga penyakit penyertaan darah tinggi membuat kondisi kesehatan korban semakin memburuk. Kemudian ada sakit bawahnya, sakit darah tinggi. Lagi isolasi mandiri atau gimana Pak? Betul, jadi istrinya juga positif, dia positif, anaknya tidak tinggal situ. Proses evakuasi berlangsung dramatis dan menyulitkan petugas karena bobot yang mencapai 72 kilogram. Petugas harus mengevakuasi jenazah korban dengan menuruni anak tangga dari lantai 4 menuju mobil jenazah. Usia evakuasi jenazah korban langsung dibawa ke TPU Rorotan, Cilincing, Jakarta Utara untuk dimakamkan. Data lapor COVID-19 sejak Juni hingga 18 Juli sebanyak 675 warga meninggal dunia saat menjalani isolasi mandiri. Sebagian besar meninggal dunia karena mengalami penolakan akibat penuhnya rumah sakit. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, Ainews, melaporkan.